mulai jam 18.22 semoga dalam waktu 3 jam ini menutup tinggal bodi belakangnya kita pakai yang sabonnya, untuk bodi sudah complete selamat menikmati sekolah, kerja demi masa depan dan nabung wanjajan modifikasi motor kalian boy, oke pada konten kali ini kita akan restorasi lagi tiga jelly drink mentenya ini, kenapa? karena kita akan kontes lagi 3 jam dari sekarang boy kira-kira seperti apa hasil restorasi cuma kurang lebih 3 jam sebelum loading in kontes kali ini tapi sebelum lanjutkan video-nya jangan lupa klik like dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar bertemu diberi dengan motor-motor keren boy boy, baru 3 hari lalu kita ikut serta kontes ternyata ada kontes lagi di kali ini boy sebenarnya mau tak bongkar setelah kemarin waktu pembuatan video loading out-nya langsung eksekusi semuanya karena burukung drop kali ini aja suaraku masih agak bindeng ini boy ya karena kita memang lembur-lembur untuk kecerdain kontes rasanya anjing bang hasil baru sekarang bisa dicandak boy ya yakni hamin 3 jam sebelum loading in kontes sebenarnya aku sudah gak mau ikut untuk kontes kali ini cuma gak enak aja sudah dibookingkan tempat oleh Splek Genggara G karena kita akan motor ikut peluncur di tempat kontes yang waktu itu kita diusir boy kita berangkat lagi ke sana namun tempatnya kita sudah booking jadi no usir-usiran gitu boy dan kontes kali ini itu jurinya beda dari yang juri sebelumnya biasanya juri-juri media ototrend kali ini medianya dari motostyler jadi kalau dalam kontes itu boy beda juri beda media beda regulasi baik ototrend, motoclus, motostyler itu semuanya beda-beda regulasinya walaupun ada 11-12 sama-sama kategori sunmori sama-sama racing itu tetap regulasinya juga beda-beda boy oke konsep apa yang akan kita ikuti kali ini nah ini boy yang menarik boy oke jadi untuk biasanya kita itu ikut kategori ini RNS atau racing next style ya ini kalau media ototrend cuma karena kontes kali ini bukan ototrend ini kita tanggalkan lagi dan kita akan ikut kategori racing look boy kategori racing look itu kayak gimana sih bang ini boy ada regulasinya tak spill tipis-tipis boy ya dari poin-poin yang penting-penting aja ini kontesnya akan dilengarkan oleh Mini Black Modified jadi kategorinya itu ada beberapa seperti fashion modif racing look maxi open kalian bahas langsung inti punya ku aja boy ya maklum kalau suaranya agak bintang boy jadi untuk regulasi ini nanti tak spill kan di deskripsi buat kalian yang mau belajar-belajar tentang regulasi tentang modifikasi itu kalian bisa ambil contoh ini boy soalnya resmi punya motosteller jadi beda media beda regulasi boy oke regulasi racing look disini nomor 1 tema bebas mulai dari road race drag bike supermoto moto jb adventure trail dan lain-lain boy jadi untuk kategori racing look ini kayaknya lawan kita berat banget boy karena disini bebas mulai dari motor racing ada road race style ada indoor drag style juga ada jadi semuanya jadi satu disini boy wah ini tantangan baru nih buat kita boy ya penggunaan part dan parasi brand dengan harga mahal tidak menjadi poin tinggi modifikasi harus bisa dipertanggungjawabkan dan fungsional boy jadi regulasinya simpel banget tergantung kita perkreasinya kayak gimana boy ya yang paling pokok adalah fungsional bisa dipertanggungjawabkan boy jadi oke yuk kita mulai eksekusi tiger ini mulai dari mana kita mulai dari kaki-kaki terlebih dahulu boy yuk kita mulai eksekusi boy ya let's go kita mulai dari body belakang tapi ngomong kita start disini mulai jam 18.22 boy ya semoga dalam waktu 3 jam ini nutut semuanya beres untuk bodi belakang nah bautnya ini sudah kelepas tipis-tipis tinggal ditarik boy jadi bodi belakangnya kita tanggalkan lagi yang jelly drinknya boy sebenarnya keren loh warnanya ini boy ya perpadoan orange dan ungu gitu boy tinggal bodi belakangnya kita pakai yang shufflenya dulu mulai dari bodi belakang pakai yang ini boy esek shufflenya jadi apakah nanti masuk dengan velg ungu kita akan lihat bersama-sama soalnya kontes kemarin itu velgnya kita menggunakan velg yang satunya gitu boy bukan yang ungu yakni velg yang warna grey oke tinggal kita baut untuk bagian belakangnya boy sudah komplit sudah kokoh boy sekarang tanknya kita akan lepas dan cabut juga kita akan tanggalkan gitu boy ya jadi untuk tanknya ini yang okey jelly drink kita juga akan ganti juga menggunakan yang esek shufflenya boy berlama-lama kemudian belum kita lanjut pasang tanky dan lain sebagainya kita akan pasang velgnya terlebih dahulu nah velg disini kita pakai yang CNC mutakin depan dan belakang mungkin kalian bertanya bang katanya buat giveaway kok dipasang sendiri tenang boy kalau buat giveaway itu ada jatah tersendiri buat kalian ini sekarang tak pinjam dulu soalnya mepet boy kita pakai depan palang kemudian belakang trali itu gak sesuai dengan regulasinya sudah tak baja-baja boy terpaksa mau gak mau karena mepet kita pakai kan yang CNC mutakin ini kebetulan warnanya ungu juga masuk boy ya nanti kalau masih lagi boy tetap nanti tak belikan lagi baru buat kalian boy jadi ini pinjam sekalian pasang ke 3JDM boy ya sudah eksekusi band depan dan belakangnya oke jadi belakang kita akan pasang cakramnya karena disini pakai piringan cakram gitu boy kita mulai dari velg belakang terlebih dahulu disini kita menggunakan piringan cakram TDR ya ini kalau gak salah kemarin harganya berapa ya kisaran 200 ribu gitu boy lupa lebih tepatnya ada di deskripsi linknya kalau kalian minat dan disini kenapa kita pakai cakram gak yang non-disk boy soalnya lagi-lagi ngejar regulasi disini regulasinya tadi setelah kita baca-baca kembali pergantian atau penambahan disk atau cakram di setiap roda diperbolehkan sehingga berarti itu tandanya kita diwajibkan menggunakan piringan cakram gak harus sih tromol juga boleh intinya depan dan belakang pengereman harus ada gitu boy karena disitu ditulis diperbolehkan nextel itu kan tidak menggunakan disk belakangnya yang gak ada rem jadi kayaknya disini harus safety sih kalau untuk kategori racing look dengan juri yang satu ini gitu boy medianya beda dengan media yang sebelah atau yang biasa kita ikuti boy oke cakram sudah beres terpasang semuanya tinggal napgear-nya untuk napgear disini karena motornya kan velg untuk jupiter MX King kita bisa menggunakan punya napgear motor jupiter Z ataupun fixen itu sama boy untuk karetnya jadi untuk karet napgear disini alangkah baiknya kalian beli baru jadi harus dipasang satu persatu dulu untuk bearingnya kalian bisa lihat ukurannya 6202 jadi untuk bearing belakangnya 6202 PNP untuk motor-motor fixen MX King dan juga tiger yang sudah ganti menggunakan swing arm eye tag ataupun mouse boy dan untuk napgear-nya kita pakai yang ini yang rainbow dan disini harganya lupa kalau berapa yang model domino boy tinggal gear gear-nya kita menggunakan gear set triple S ini harganya 100 ribuan yang 415 ini punya motor apa namanya Jupiter juga dan ukurannya gear-nya 35 gitu boy supaya ngejar look dan juga tarikannya kalau 35 katanya mereka teman-teman enak kalau sudah pakai mesin sudah berapan boy untuk detailing tak lupa juga boy pakai pemanis baut ini boy jadi untuk baut itu kalian terserah pakai yang robot warna krum itu mana-mana terserah kalian boy kalian pakai yang titanium juga gak masalah cuma ya itu kembali lagi yang mahal belum tentu meraih poin tinggi jadi lebih baik pakai apa yang berfungsi sesuai dengan budget dan kemampuan kalian aja gitu boy untuk underbone disini kita menggunakan underbone model by pro ini copotan fiction camora dan ini underbone ninja RR ya yang menggunakan disc karena disini kita akan menggunakan disc belakang sehingga kita pakai aja sementara yang penting ada pengereman belakangnya gitu boy oke discnya PNP karena sama dengan disc yang sebelumnya boy ya kemudian untuk kepala kita pakai juga headlampnya yang sudah kemarin kita sempat remix tipis-tipis yakni menggunakan headlamp daymaker copotan tiger mente untuk selang berakang disini kita gunakan selang belakang TDR jadi untuk selang belakang dari sini yang ukuran 35 cm yang cuma 24 inci boy jadi untuk pemasangan pengereman belakang ini gampang banget gak ada yang sesuai-susahnya misalnya untuk sparkboard juga kita lepas kita akan ganti sparkboardnya nanti menggunakan yang warna hitam dan untuk velg disini kita akan ganti boy ya menggunakan velg yang tadi untuk velgnya kalian bisa lihat ini sama ya warnanya cuma serempet-serempet gitu boy antara yang RGB ungu pekat sedangkan mutakin semi pink boy dan untuk lahar nah ini boy yang paling penting ya kalau motor kalian mencari tigger ingin pakai velg mutakin yang punya MX King ataupun fiction kalian wajib ganti laharnya lahar kalian ganti yang ukuran 6202 karena lahar bawaan ini tuh dia sangat kecil karena kalian tahu sendiri velg motor Jupiter itu asnya kecil nah ini nah lahar ini adalah lahar belakang pohonnya motor fiction nah kalau ukurannya itu pas cuma bedanya di bosingnya jadi untuk bosingnya ini pas hanya saja bosing dengan as yang ukurakan 17 itu wajib kalian ganti menggunakan bosing honda ninja jangan ketawa boy honda ninja itu memang ada dijual loh ya ini variasi bosingnya yakni bosing honda ninja ada stikernya kalau kalian gak percaya ini bosing depan honda ninja jadi ini di converter ya antara ukuran honda menjadi pnp ukuran punya motor ninja boy harganya cuma 25 ribu rupiah nah kalau kalian minat linknya juga ada di deskripsi boy ini untuk bosing dan asnya itu pnp cara penggunaannya juga gampang karena ini namanya converter seperti yang aku bilang tadi ini mengecilkan ukuran bearingnya boy seperti ini dimasukkan nah selep lalu nanti tinggal dimasukkan ke asnya ini boy nah langsung auto plug and play boy gak ada yang nambah ribet bumbu dan lain sebagainya cuma penggantian bosing converternya doang boy oke kita tinggal pasang lahar depannya disini dan sekaligus pasang bosingnya untuk masangan bosing juga gampang tidak ada yang susah cuma plug and play tinggal celep seperti tadi gitu boy oke selanjutnya untuk kaliper yang paling terakhir boy kaliper disini yang depan yang 2 piston ktc 2 pistonnya ini kita akan ganti gunakan kaliper model rcb yang sudah di ripen warna titanium atau warna silver above seperti ini jadi kalipernya disini sengaja seperti ini supaya serasi dengan yang belakangnya gitu boy oke sudah terpasangkan untuk kaliper belakang kedudukannya seperti ini sudah bisa munyar enak pengereman juga sudah bisa pakem dan ini memang sudah fungsional kemudian untuk tempat minyak remnya juga cuma buat tipis kecil-kecil seperti ini boy yang penting bisa digunakan untuk nge-rem gitu boy dan untuk belakang cuma seperti ini doang yang dirubah dan yang ditambah ini ya termasuk bisa digunakan untuk harian motor kalian kalau tigre pake cakram belakang ya ini solusinya boy untuk underbone kedudukan juga sudah enak detailing-detailing juga tambahin baut-baut propolt pemanis seperti ini supaya action detailnya itu makin dapat boy kalau kalian minat kalian harus pake breaker depan dan underbone ninja RR-nya boy oke untuk belakang depan juga sudah terpasang boy sekaligus dengan sparkboardnya sudah beres dan pengereman juga sama disini kita pake yang RCB warna titanium grey atau warna warna apa namanya ya warna-warna kayak kaliper KTC gitu boy yang lain daripada yang lainnya jadi depan belakang kalipernya warnanya tak buat sama dan mereknya juga dibuat sama gitu boy untuk selang rem juga semua sudah beres terpasang rem juga sudah ini sudah dibuat angin falsenya etlam juga sudah beres terpasang dan plat nomernya tak pindah di depan supaya gak kosong gitu boy oh iya tadi disini pada bagian depan juga stabilisernya tak pindah tapi sebelah nanti aja kita kejar tayang kita pasang tanknya dulu yang terakhir boy kan kaki-kaki sudah semuanya sudah beres sudah komplit perkakiannya depan dan belakang tinggal terakhir lembur-lembur tinggal yang terakhir tanknya tapi bensinya belum ada isinya nanti kita ngetap di motor sebelah dulu boy ini untuk tanknya kayaknya harus masang sayap atau enggak kita juga belum tahu kepastiannya yang penting tanknya terlebih dahulu kita pasang tank yang esek savonnya boy tinggal joknya kita coba pasang dulu boy joknya ini supaya lebih presisi aja dilihat boy oke beret sayap yang masih beli pelan boy untuk strippingnya ada sih di sayap cuma kalau dipasang kayak gini boy gimana menurut kalian boy mungkin memang keren sih boy standaran cuma kategori racing itu harus ada yang dicopot dikit gitu boy kalau dipasang gini malah kayak pemula kayak standar semua full kepasang jadi kita cepat aja supaya lebih terkesan ramping dan ala racing nya makin joss kelihatan boy jadi kesimpulannya ini gak usah kita pasang boy fix juta kameramen gak usah pasang setnya nanti aja pasang kalau sudah setelah kontes ya kita buat tampilan full body full standaran gitu boy berarti semuanya sudah oke sudah kepasang full body tinggal wah boy kalian bisa lihat 242 boy hampir jam 3 boy oke sekarang kita cuci tipis-tipis habis itu nanti langsung aja kita kanebo kita langsung bungkus plastik baru loading in ya oke kita cuci dulu tapi cucian di skip gak usah di video-video aja boy soalnya ini full kotor kalau bisa lihat nah ini bekas sidik-sidik jari juga disini kelihatan tonton kamera ini kotor banget oke kita cuci tipis-tipis di malam hari ini oke sebelum kita cuci ada yang lupa karena kita kontes di media sebelah ini yang sponsor secret autotrain yang harus dicabut kalau enggak nanti malah disqualifikasi boy percuma kita daftar kalau motor kita enggak dinilai jadi secret autotrain nya kita simpan aja nanti kita pasang kalau sudah kontes yang jurinya autotrain gitu boy ya oke ini sudah dicabut dan ini kita simpan terlebih dahulu nanti kita pasang di next kontes yang ada penjurian dari autotrain nya boy yuk kita lanjut cuci dulu boy berlama lama kemudian sudah dicuci tipis tipis dan kanepus sekarang lanjut kita pledge ke bagian bodi bodinya sini supaya lebih gilap aja wah mana place ini tinggal tipis lagi boy enggak ada yang buka begini ini carinya di kampung disini susah banget cari pledge seperti ini boy jadi main hemat aja kayaknya ini boy oke kita pledge dulu semuanya nanti lanjut di apa namanya bungkus plastik dulu boy 5 menit kemudian oke sudah jam 4 subuh dan sudah selesai di pad semuanya sekarang tinggal lanjut kita eksekusi pembungkusan boy untuk tampilannya cukup lumayan mending sih apalagi bagian depannya sini ya carbon kepler nya perdana buat ikut kontes dan plat nomor kita buat di depan boy kenapa supaya besinya enggak terlalu kosong dan stabilizer tak pasang dibawah jadi ini juga fungsi gini supaya ada ciri khas sendiri kita pasang dibawah tapi tenang enggak akan kandas suai untuk kedudukannya kita buat seperti ini yang bagian sebelahnya oke sudah beres bagian depannya dan cakram sudah berfungsi dengan enak minus ini belum ganti pro soalnya kita beli salah yakni kita pakai yang pro derat ini derat kasar jadi oke sudah beres bagian depan sudah mening untuk bagian tank juga sudah oke yang belakang proses isi plastik sekarang jadi oke kita bungkus 3JDM baru nanti lanjut eksekusi berkata 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 oke sudah terbungkus plastik semuanya kalian bisa lihat mulai dari ujung headlamp kepalanya plat nomor ban yang paling pokok ya supaya disana tinggal lepas gak perlu bersih-bersih lagi dan bagian belakang sampai ke bodi-bodi jadi untuk tampilan belakangnya kotoran plat nomor seperti ini dan untuk samping kiri seperti ini step juga sudah beres terpasang seperti ini semuanya sudah terbilang detail tipis-tipis auto trendnya tadi sudah tak ganti dengan toko Ataka Motakin supaya gak terlalu mencolok kalau motor kontes auto trend dan untuk jog nanti kita tinggal akalin tutup pakai stiker pendaftaran supaya logo auto trend ini gak kelihatan jadi oke untuk kokpit atas juga sudah beres semuanya seperti ini dan jam sudah jam 4.18 sudah jam subuh ini boy kameramennya masih on process stand by jadi kita kali ini akan coba loading in bawa tiker JDM dengan tampilannya yang baru seperti ini cuma rombak perkiraan tadi 3 jam ternyata jadi 8 jam soalnya cari kedudukan bagian belakang tadi yang susah untuk pengeremannya cari yang presisi tapi sekarang sudah enak sudah bisa berputar dengan bagus gitu boy kenal pot gimana ya pakai ini aja kenal pot pakai ini aja boy ya kita pakai CJDW aja boy oke sudah beres semuanya berarti ya oke boy akhirnya sudah selesai semuanya kita baru dapat kabar ini aku baru buka akhirnya sudah gak nutut terakhir ini mereka mengantar motor besok jam 8 masih boleh jam 7 sampai 8 pagi boy jadi hari ini pagi mereka mengantar jam 8 jadi kayaknya kita tumpahin otot atau istilah dulu ya tunggu jam-jam kayak gitu baru nanti kita lanjut boy ya jadi oke boy ini perdana kali aku kontes ikut media dari motosteller ini perdana juga motosteller atau media dari juri ini itu masuk di area Sulawesi Utara jadi kita masih tangkap rabah dimana ini kayaknya gak berharap lebih soalnya saya ingin dari racing look itu banyak banget ada yang super detail seperti multi racing road race style kemudian adventure kemudian ada super moto drag dan lain-lain boy kalau untuk seperti ini ya kita masih tanda tanya boy ya tapi gak apa-apa kita cari pengalaman baru dengan kontes yang diselenggarkan oleh media motosteller ini jelas di kerja DM sudah selesai modifikasi dengan waktu kurang lebih kecerita yang ya 8 jaman lah boy ya dengan rombak total tampilan seperti ini boy oke boy aku misalnya dulu ini sudah muka-muka ngantuk pol boy ya sampai pagi ini sudah jam setengah 5 kita akan naikkan dan nanti sampai bertemu di konten kita loading in boy ya jangan lupa boy klik like supaya lebih semangat buat loading innya dan klik subscribe boy ini serta nyalakan loncengnya agar bertemu di penting dengan motor-motor keren boy sampai bertemu di next konten loading in boy ya see you and goodbye bye 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 bye